A day in my life kondangan Hai teman-teman hari ini kami mau kondangan jadi kondangannya itu jaraknya agak lumayan jauh dari rumah jadi kami memutuskan untuk naik taksi online kebetulan juga kalau misalnya naik motor gak mungkin kan guys berempat jadi kami memutuskan naik taksi online nah ini masih di perjalanan ya guys ini adalah salah satu perjalanan yang kami lintasi ketika kami mau kondangan oke kalian bisa lihat aja ya teman-teman banyak pemandangan nah BTW disini adik aku yang disebelahnya itu kakak aku nah ini lagi di jembatan naik masih lumayan masih jauh sih guys untuk lokasi kondangannya karena juga kalau deket kan gak mungkin kita naik taksi online pasti jalan kaki aja nah ini juga masih di jalan sepertinya banyak sekali ya guys aku merekam pada saat keadaan di jalan karena bener-bener lumayan jauh sih lokasinya dari rumah untuk mau ke tempat kondangan itu BTW nah BTW disini ini kaki aku nah ini udah mau sampe nah kan udah sampe cepet banget ya tadi di jalan lama inilah aku lagi duduk duduk-duduk nah ini lagi liat-liat nah ini kami lagi makan guys nah ini makan guys enak banget makanannya bener-bener super duper enak banget nah ini BTW aku ambil pisang juga nah ini adik aku gak tau mau kemana nah kami jalan-jalan ke bawah sekalian mau mampir-mampir ke tempat teman-temannya mama nah ini kami duduk lagi balik lagi kesana duduk lagi BTW nah ini lagi duduk juga masih duduk lagi hobi duduk-duduk ya guys karena belum pulang juga kebetulan BTW aku kondangan ini ke tempat rumah kami yang lama loh guys karena kami itu pindah jadi ini kondangnya kayak rumah lama gitu jadi sekalian rasa rindu BTW makan es krim guys jangan lupa makan es krim biar mulut kita jadi manis ya guys nah BTW disini kami kecantian banget ya nah kami gaya-gaya kayak gini ini lagi di rumah orang yang nikahan ya teman-teman BTW kalau udah kami langsung pulang pulangnya kami naik taxi online lagi ya guys ini untuk perjalanan arah rumah pulang nah BTW kami hanya berdua karena kakak aku dia pulangnya sama temennya jadi kami cuma pulang bertiga aku mama aku dan adik aku nah ini kurang lebih di perjalanan dan ini mata aku bener-bener ngantuk banget dan belum sampai rumah juga ini masih di jalan sebenarnya udah mau sampai sih guys dan ini udah hampir di lorong dekat rumah udah sampai guys makasih buat yang udah nonton oke teman-teman video kali ini aku mau kasih tutorial ke kalian cara edit video a day in my life untuk pemula menggunakan aplikasi CapCut nah disini kalian bisa download dulu aplikasi CapCut kalian buat kalian pengguna Android bisa download di Play Store buat kalian pengguna iPhone kalian bisa download di App Store kalau udah lanjut aja kalian klik yang di proyek baru kalian pilih yang di bagian video nah di bagian video ini kalian bisa tambahin video-video yang ingin kalian edit ataupun yang ingin kalian masukin di a day in my life kalian nah disini aku tambahin dulu video-videonya jadi teman-teman aku mau kasih tau ke kalian kenapa video aku banyak karena aku ambil videonya kayak cuman sepotong-sepotong gitu hanya dari beberapa momen-momen aja gitu guys jadi mangkanya dia tuh banyak nah tetapi buat kalian kalau mau videonya panjang bisa langsung kalian potong aja ya guys untuk di bagian momen trailer yang mau kalian potong oke kalau udah kalian tambahin video-video yang ingin kalian masukin di a day in my life kalian bisa langsung klik tambah di bagian bawah lanjut aja langsung kita klik akhiran disini nah kalau udah klik akhiran bentar ya guys klik akhiran dan klik hapus di bagian bawah langkah selanjutnya kalian bisa klik menu format yang di bagian bawah nah untuk formatnya itu ada dua ya guys biasanya kalau misalkan kalian mau pake untuk yang di tiktok kalian bisa pake yang 9 banding 16 kalau kalian kayak a day in my life yang mau kalian masukin di youtube bisa pake yang 16 banding 9 jadi tergantung pengambilan video kalian landscape ataupun portrait disini karena aku portrait jadi aku 9 banding 16 langkah selanjutnya kalau udah disini kalian bisa pilih-pilih video kalian ataupun ada video yang mau dihapus ada video yang mau dipotong ataupun ada video yang mau dihilangin nah kalau aku contohin satu ya guys kalau kalian mau potong videonya kalian klik aja di video ini nah lalu kalian letakin garis putih panjang ini di bagian mana yang ingin kalian potong lalu kalian klik aja bagi nah maka video itu bakalan terbagi menjadi dua guys jadi kurang lebih seperti itu dan kalau misalkan kalian mau potong di bagian momen yang di tengah video kalian tinggal letakin lagi aja garis putih panjang ini letakin disini dan yang di bagian tengahnya kalau kalian mau hapus tinggal langsung kalian hapus aja nah kurang lebih seperti itu kalau kalian mau pangkas videonya biasanya kalau aku supaya videonya gak kelihatan kayak patah gitu ketika berpindahan momen kamera aku bakalan tambahin yang di arah titik putih yang petak ini aku klik nah aku disini bakalan pakein yang pudar hitam jadi nanti itu kayak gitu guys waktu dia berpindahan ke arah video lain jadi dia kayak gini nah maka dia tuh gak kelihatan patah kan guys untuk perpindahan videonya nah biar gampang karena video aku disini banyak banget video-videonya yang aku masukin kayak beberapa potongan video gitu jadi mau aku pakein semua jadi dengan cara klik lagi kalian klik yang hitam pudar hitam disini bisa atur aja untuk durasinya 0,4 ataupun 0,5 tergantung dari kalian kalau udah kalian lihat yang di bagian bawah ada tulisan terapkan ke semua nah maka di semua klip ini udah kepasang kayak yang gini tadi guys nih udah kepasang semua ya guys nah biasanya aku bakalan tambahin suara aku sendiri di video ini jadi dengan cara aku bisukan audio clip tujuannya biar suara yang ada di video ini hilang semua dan aku hanya mendengar suara yang akan aku sampein di video ini oke guys kalau kalian mau tambahin kayak musik lagu gitu kalian bisa ambil musiknya di youtube ataupun di tiktok bebas ya guys kalian download dulu show-nya kalau udah kalian download kalian langsung aja klik yang tambahkan audio dan kalau misalkan suaranya itu berasal dari video kalian bisa pilih yang di ekstrak dan kalau suaranya itu kayak lagu gitu kalian bisa pilih aja ya guys yang di suara sini nah lalu kalian tinggal cari aja mau pake yang mana nih guys kalau misalkan kalian mau pake lagu lagu yang ada di memory kalian kalian klik yang tadi lalu kalian pilih yang ini nah kalian pilih yang di ekstrak ataupun kalian pilih yang dari perangkat pokoknya kurang lebih seperti itu nah lanjut aja disini karena aku mau tambahin suara aku sendiri di video ini jadi dengan cara kita klik menu audio kalian pilih yang rekam nah yang garis yang sorry yang bulat hijau ada gambar mikrofon ini nanti kalian klik aja setelah dia hitung 3,2,1 nanti kalian pas udah satunya kalian langsung bicara aja dan kalian sampein aja yang mau kalian sampein di video ini nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman nanti pada saat perekaman suara di video ini suara aku bakalan hilang guys karena aku mau memasukkan suara aku di video ini jadi nanti bakalan aku skip aja ya guys di beberapa perekaman suaranya pokoknya disini aku bakalan kasih tutorial ke kalian gimana caranya aja ya teman-teman oke disini langsung aja klik ini 3,2,1 nanti kalian langsung bicara aja ya teman-teman kurang lebih seperti yang tadi btw guys disini aku kelebihan jadi aku potong aja samain kayak videonya nah kalau udah disini biasanya di bagian depan aku mau tambahin tulisan a day in my life-nya guys jadi untuk cara tambahin tulisan a day in my life-nya kalian klik kembali kalian klik kembali klik teks klik tambahkan teks klik a day in biasanya aku bakalan pisahin antara tulisan a day in dan my life-nya buat kalian mau kalian gabung juga bisa ya guys pokoknya disesuaiin aja sama keinginan kalian kalau udah pilih font pilih imper font disini aku mau pake font yang udah aku impor sebelumnya di aplikasi CapCut kalau kalian mau tau gimana tutorialnya kalian bisa tonton aja di video aku karena aku udah pernah buat tutorial cara impor font di aplikasi CapCut lanjut kalau udah klik gaya nah di tulisan a day innya aku bakalan pake tulisan yang pake warna ya guys biar cantik gitu guys nah day in warna biru kali ya cantik klik tanda centang eh sorry double click lagi guys klik animasi pilih animasi kayak animasi masuk gitu nih keren kan klik tanda centang agak sedikit pindahin garis putih panjang klik tambahkan teks lalu klik my life-nya juga pilih font pilih import font aku bakalan pake font yang berbeda dari yang tadi disini aku pake font yang ini pilih gaya pilih warna yang berbeda juga double click lagi sorry lupa animasinya juga animasinya aku pake animasi yang berbeda dari yang tadi ya guys oke kalau udah klik tanda centang lanjut durasinya kita samain untuk a day in dan my life-nya ya guys nanti seperti ini guys ini ya a day in my life kondangan nah oke guys udah selesai kalau udah kita klik kembali dan klik kembali lanjut kita klik menu filter yang di bagian bawah klik sesuaikan aku biasanya bakalan tambahin kayak filter estetik gitu guys keren deh pokoknya menurut aku dengan cara klik kecerahan di kecerahannya kita turunin menjadi min 5 kontras kita naikin menjadi 5 saturasi kita naikin menjadi 3 di cahaya di klik naikin menjadi 37 di pertajam kalian klik kalian naikin menjadi 3 di seluruti kalian bisa turunin menjadi min 9 di bayangan kalian naikin menjadi 20 kalau udah klik tanda centang atur durasinya dari awal sampai ke akhir pokoknya sebenarnya itu bisa disesuaiin aja sama kontras asli video kalian kalau kalian gak mau ikutin yang aku juga bisa ya guys pokoknya aku saranin kalian editnya sesuaiin juga sama kontras asli dari video kalian nih nah jadi kayak efek gitu guys nah udah selesai a day in my life nah ini bisa langsung disimpan untuk videonya oke guys untuk cara simpannya kalian klik aja yang ada tulisan 1080p full in resolusi dan tingkat bingkainya lalu klik tanda panah disini ada tulisan mengeksplor nantinya langsung tersimpan di galeri kalian videonya btw gak aku playin lagi ya temen-temen karena di bagian awal udah aku playin thanks for watching guys see you jangan lupa klik tombol subscribe like, komen, serta share videonya sorry ya kalau misalnya ada salah-salah kata bye-bye 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 bye-bye